Intro Halo Sobat Kicau Mania Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali Dengan saya di RZK Berpam Channel Kali ini saya akan membahas Masih di seputar Ternak Kenari Dalam kesempatan ini Saya akan Menceritakan atau berbagi pengalaman Tentang Gimana sih caranya Indukan Kenari Bisa berproduksi atau bisa Menghasilkan Anaan di setiap Bulannya itu Cara ini saya lakukan Dan Berhasil Untuk itu Jangan lama-lama Kita Saksikan video Selanjutnya dari saya Jangan lupa Subscribe Like dan Commentnya Dan jangan lupa Di share juga Supaya Channel saya Bisa berkembang lagi Let's check it out Sistem ternak yang saya Terapkan kali ini Yaitu sistem kawin cabut Indukan pejantan Pada saat betina Nelor di telur akhir Dan sistem cabut Anaan di usia 7 hari Sistem ini Saya lakukan Dan Ternyata Berhasil Jadi di setiap Bulannya itu Indukan bisa Menghasilkan Atau bisa Berproduksi Anaan Contohnya Babon panda ini Sekarang itu Produk ketiga Dan sekarang Posisi Angrem Nelor Pertamanya itu Di tanggal 21 Nah Prediksi menetas Di tanggal 3 November Jadi Hari ini Tanggal berapa 26 Berarti Hari kelima Di Angrem Untuk pejantan Paling saya Besok Saya cabut Dan di Glodok Keduanya Babon kedua Ini posisi Sekarang Lagi Melolong Anaannya Hari ini Anaannya itu Berarti Umur Dua atau Tiga hari Nah Sistem ini Sangat cocok Untuk kita Yang Kegiatannya Di rumah Jadi Anaan Pada saat Umur Seminggu Kita ambil Dan bantu Lolo Kemudian Indukan Di hari Ketiga Itu Bisa Dijodohkan Lagi Sama Pejantan Nah Pada hari Kelima Atau Kenam Indukannya Itu Bisa Bertelor Lagi Jadi Dapat Dipastikan Indukannya Itu Bisa Berproduksi Setiap Bulannya Sebagai Contoh Ini Dari Anakan Panda Dari Produksi Yang Pertama Ini Tiga Ekor Sekarang Berusia Sekitar 45 Harian Ini Dulu Saya Cabut Di Usia Seminggu Kemudian Saya Lelos Sendiri Dan Akhirnya Seperti Ini Penampakannya Sehat Sehat Melus Dan Yang Produksi Kedua Ini Ini Dua Ekor Produksi Kedua Itu Alhamdulillah Keluar Anaan Warna Isabel Dan Warna Putih Pocong Alhamdulillah Sesuai Harapan Waktu Itu Anakan Produksi Yang Kedua Ini Netas Di Tanggal 6 Oktober Jadi Hari Ini Genap Usia 22 Hari Jadi Setiap Harinya Saya Lolo Pakai Fur Yang Ada Jualan Di Kiosk Kiosk Itu Dicampur Sama Kuning Telur Dan Hasilnya Alhamdulillah Sehat Sehat Dan Indukannya Sekarang Lagi Angrem Udah Seningguan Tinggal Menunggu Produk Yang Ketiga Mudah Mudahan Bisa Netas Semua Dan Bisa Lolo Seleksi Alham Mungkin Berikutnya Juga Akan Saya Lolo Kembali Di Usia 7 Hari Dan Indukan Dicabut Lalu Di Istirahatkan Selama Tiga Hari Setelah Itu Dijodohkan Ulang Lagi Sama Pejantannya Dan Setelah Tiga Hari Penjodohan Biasanya Indukan Mulai Bertelor Lagi Nah Teman Teman Dengan Sistem Kawin Cabut Dan Cabut Anakan Ini Sangat Menguntungkan Sekali Untuk Kita Terutama Kita Beraktifitas Di Rumah Jadi Anaan Bisa Terawat Dan Terurus Demikian Video singkat Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Bila ada Kesalahan Dan Kekurangannya Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih